Tol Bogor-Cianjur-Sukabumi-Bocimi ditutup akibat longsor semalam. Karena kondisi jalan masih berbahaya, kendaraan yang terlanjur masuk tol dialihkan ke exit tol Cigombong. Longsor di kawasan tol Ciawi-Sukabumi-Bocimi membuat akses jalan arah ke lokasi longsor sementara ditutup. Akses exit tol ditutup dari arah Jakarta ke Sukabumi maupun sebaliknya. Kendaraan reda empat dari arah Bogor dikeluarkan di exit tol Cigombong. Kemudian pengendaraan dari arah Sukabumi masuk tidak melalui tol parung kuda tapi melewati pintu tol Cigombong. Sementara itu sebuah mobil minibus yang terperosok ke jurang akibat longsor juga belum dipindahkan. Sejumlah alat berat dan truk pembawa material bangunan sudah disiagakan di lokasi. Namun titik longsor belum bisa diperbaiki menunggu kajian dari Kementerian PUPR dan petugas PVMBG. Adapun mobil minibus berwarna hitam yang terperosok masih berada di jurang belum dipindahkan. Akibat longsor, dua orang mengalami luka dan masih dirawat di rumah sakit daerah Sekarwangi Cibadang. Sampai digotong ke sini. Berapa orang Pak itu yang digotong? Satu orang. Satu orang. Luka-luka nggak Pak? Ya, luka-luka. Terus sekarang kondisi mobilnya di mana Pak? Masih di mana? Air mobil di kekennya. Masih di bawah? Ya. Air superluka.